Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semua Bertemu kembali kita pada pelajaran ilmu pengetahuan alam Sekolah Menengah Pertama bersama Ibu Suryati Materi kali ini tentang klasifikasi makhluk hidup kelas 7 Pengertian klasifikasi adalah Pengelompokan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki Sedangkan tujuan klasifikasi adalah Untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup Berikut ini adalah tujuan khusus atau tujuan lain dari klasifikasi makhluk hidup Benda-benda di alam semesta ini terdiri atas benda hidup dan tidak hidup Masing-masing memiliki ciri-ciri tersendiri Sehingga perlu dasar-dasar pengelompokan makhluk hidup Di antaranya 1. Berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimiliki benda 2. Berdasarkan ciri bentuk tubuh dan alat dalam tubuh 3. Berdasarkan manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidup Dari gambar ikan dan kucing ini Kita bisa melihat perbedaan dan apa saja ciri-ciri yang dimiliki oleh ikan dan kucing ini Identifikasi ciri adalah menentukan ciri-ciri dari suatu benda Setiap jenis benda mempunyai sifat atau ciri yang membedakannya dari benda yang lain Seperti gambar kambing dan kerbau ini Perbedaan yang terlihat jelas adalah ukuran kambing dan kerbau sangat jauh berbeda Selanjutnya mari kita mengerjakan tugas pertama Yaitu menentukan ciri-ciri makhluk hidup 1. Perhatikan benda-benda di sekitar rumahmu 2. Tentukanlah ciri-ciri benda tersebut 3. Berilah tanda checklist ciri-ciri benda yang sesuai Yaitu apakah benda dapat bergerak, tumbuh, dan berkembang, bernapas, berkembang biak, memerlukan nutrisi, dan peka terhadap rangsangan Benda-benda yang diamati adalah kucing Manusia Pohon yang ada di sekitar kita Tanaman hias Tas sekolah Mobil Burung Seperti dalam gambar, burung merpati Ikan Ikan hias atau ikan apapun boleh Bola boleh diganti dengan balon Cecak-cecak di dinding juga harus diamati Hasil pengamatan ditulis di dalam tabel seperti contoh Cara mengisinya Lihat apakah kucing bergerak Maka checklist bergerak Tumbuh dan berkembang Cek list, bernapas, makan, berkembang biak, peka, terhadap rangsangan, dan mengeluarkan saksisa Seperti tas, jika tidak bergerak, maka distrip atau disilang saja Buat tabel di dalam kertas folio atau HPS Prinsip identifikasi ciri Satu, organisme wakil populasi yang menunjukkan ciri ideal, bukan yang mengalami cacat atau kelainan Dua, ciri yang diidentifikasi faktual, bukan konsep Tiga, deskripsi ciri tidak menimbulkan perbedaan persepsi Empat ciri yang diambil adalah ciri yang relatif stabil Lima, memperhatikan adanya dimorfisme dan polimorfisme Tugas kedua adalah mengelompokkan benda-benda yang ada di sekitar kita Apakah ciri-cirinya, bentuknya berbeda-beda, ukuran berbeda, warna berbeda, keadaan permukaan benda berbeda Serta bahan penyusun benda berbeda atau tidak Selanjutnya, cara penulisan dalam tabel Satu, bentuk benda di sekitar kita Apa saja yang bentuknya bulat, berbentuk balok, dan berbentuk silinder Tuliskan masing-masing tiga nama bendanya Dua, ukuran benda Benda apa saja di sekitar kita yang ukurannya besar, sedang, kecil Tuliskan masing-masing tiga macam nama bendanya Begitu seterusnya sampai nomor lima Klasifikasi dikotom dan kunci determinasi Takson adalah urutan kelompok Urutan takson pada makhluk hidup didasarkan atas Persamaan ciri yang paling umum Kemudian makin ke bawah persamaan ciri semakin khusus Dan perbedaan ciri semakin sedikit Kriteria klasifikasi atau hal-hal yang diperhatikan untuk mengelompokkan tumbuhan Ada empat Selanjutnya kriteria pengelompokan atau klasifikasi hewan Ada tiga Kunci determinasi adalah urayan keterangan tentang ciri-ciri makhluk hidup Yang disusun berurut mulai dari ciri umum hingga ke ciri khusus Untuk menemukan suatu jenis makhluk hidup Kunci determinasi yang paling sederhana ialah kunci dikotom Kunci dikotom berisi keterangan yang disusun berpasangan dan menunjukkan ciri yang berlawanan Jadi untuk membuat kunci determinasi harus dibuat dulu kunci dikotom Contoh penulisan kunci dikotom 1A kita tulis Makhluk hidup Kucing, burung, hidup di darat 1B Makhluk hidup Ikan, paus, katak, penyu yang hidup di air Kotak diantara 1A, 1B Kita tuliskan kembali Kucing, burung, ikan, katak, dan paus Pada kotak 2A kita tulis Hewan yang melahirkan Kucing Kotak 2B kita tulis Hewan yang tidak melahirkan Burung Penulisan 2A dan 2B berdasarkan dari kotak 1A Sedangkan berdasarkan kotak 1B Kita tulis 3A Hewan yang bertelur Ikan, katak, penyu Kotak 3B Hewan yang tidak bertelur adalah paus Dari kotak 3A Kita masih bisa bikin 4A Hewan yang bercangkang adalah penyu 4B Hewan yang tidak bercangkang adalah kata Jadi penulisan kunci dikotom dibuat berpasang-pasangan Tapi saling berlawanan Berikutnya merubah diagram kunci dikotom Menjadi kunci determinasi Bentuk diagram tadi kita ubah menjadi seperti Tampilan yang kita lihat ini Tetap berpasangan dan berlawanan Jadi misalnya kunci determinasi untuk kucing adalah Dari 1A Lanjut ke 2A Sedangkan kunci determinasi untuk penyu adalah 1B Lanjut ke 3A Lanjut ke 4A Sehingga disimpulkan adalah penyu Hal-hal yang diperhatikan untuk membuat kunci determinasi Pembahasan selanjutnya adalah Kelompok makhluk hidup yang ukurannya kecil atau mikroskopis 1. Tempat hidupnya bisa di mana-mana Bahkan di dalam tubuh manusia dan dalam sebutir telur 2. Makhluk hidup yang berukuran kecil dapat dilihat dengan mikroskop Tugas ketiga Mengamati bagian-bagian mikroskop dan fungsinya Silahkan dibaca tugas berikut ini Tiga kelompok protista Ciri-cirinya sebagai berikut Contoh dari protista adalah Amuba, Paramesium, dan Euglena Empat kelompok monera dengan ciri-ciri Sebagai berikut ini Contoh dari monera adalah Bakteri dan alga biru Lima kelompok jamur atau fungsi Dengan ciri-ciri sebagai berikut Contoh jamur atau fungi dalam kehidupan sehari-hari adalah Jamur merang, jamur kuping, jamur yang terdapat pada roti yang sudah basi Enam kelompok tumbuh-tumbuhan Kingdom tumbuhan dibagi menjadi tiga Lumut atau briopita Pakupakuan atau peteridopita Tumbuhan berbiji atau spermatopita Berdasarkan morfologi atau susunan tubuh Tumbuhan dibagi menjadi dua Tumbuhan tidak berpembuluh Dan tumbuhan yang berpembuluh Berikut ini adalah bagan gambar kerajaan tumbuh-tumbuhan Tumbuhan lumut dan tumbuhan paku Sama-sama memiliki spora Berkembang biak secara vegetatif dan generatif Memiliki klorofil dan berfotosintesis Habitat hidupnya di tempat yang lembab atau basah Tugas keempat untuk anak-anak Mengamati perbedaan lumut, paku, dan mangga Amatilah tumbuhan lumut, paku, dan mangga di sekitar kita Kemudian tuliskan pada tabel Apakah akarnya tunggang, serabut, batangnya besar atau kecil Daunnya menyirip atau tidak Bunganya besar atau kecil Buahnya ada atau tidak Berbiji atau tidak Dan habitat tempat tinggalnya Tumbuhnya di mana Petunjuk pengisian Lihat halaman ini Tumbuhan tidak berpembuluh Contohnya adalah lumut Ciri-cirinya sebagai berikut Sedangkan tumbuhan berpembuluh Dapat dilihat sebagai berikut ini Bagian-bagian tumbuhan paku Satu daun Dua daun muda yang menggulung Tiga sporangium Tempatnya spora Empat batang Lima akar Ini adalah gambar sporangium Tumbuhan paku Di dalamnya terdapat spora Yang masih belum matang Tumbuhan berbiji atau spermatopita terbagi dua Satu tumbuhan berbiji terbuka atau gimnospermae Dua tumbuhan berbiji tertutup atau anggiospermae Tumbuhan berbiji terbuka atau gimnospermae Tumbuhan berbiji terbuka atau gimnospermae Ciri-cirinya adalah sebagai berikut Sedangkan ciri-ciri tumbuhan berbiji tertutup adalah sebagai berikut Tumbuhan berbiji terbuka atau gimnosperma Tumbuhan anggiospermae ada dua Yaitu tumbuhan berkeping satu atau monokotil Dan tumbuhan berkeping dua atau dikotil Ciri-cirinya silahkan dibaca Enam kelompok hewan Hewan dikelompokkan menjadi dua kelompok besar Yaitu satu hewan tidak bertulang belakang Atau afertebrata Dua hewan bertulang belakang Atau afertebrata Ini adalah tingkatan klasifikasi Yang digunakan oleh Karolus Lineus Sistem klasifikasi mahluk hidup Disebut juga dengan sistem binomial nomenklatur Atau sistem nama ganda Dengan aturan-aturan sebagai berikut ini Selanjutnya Anak-anak kerjakan soal latihan Di kertas folio atau HVS Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya